Halo adik-adik, kita belajar lagi contoh soal peluang Nah, contohnya 3 buah uang logam dilempar Tentukan peluang munculnya Paling sedikit 1 angka Nah, kalau kemarin 1 uang logam ya Sekarang 3 uang logam, caranya gimana kak? Caranya sama, kita bikin diagramnya ya Kalau 1 uang logam, itu ada angka, ada gambar Sekarang 3 buah, nah sekarang kita cabangkan lagi Ini kalau 2 uang logam Kalau 2 uang logam, kita cabangkan menjadi 2 Ini 1, ini 2 Nah, kalau 3 berarti kita cabangkan lagi ya Kita cabangkan lagi Nah, kita cabangkan lagi Di sini angka, di sini gambar Selalu angka, gambar Angka, gambar Angka, gambar Nah, sekarang kita tentukan NS-nya NS-nya itu Angka, angka, angka Kita tulis ya Angka, angka, angka Biar kalian ngerti Kemudian angka, gambar Angka, angka Kemudian lagi Angka, gambar, angka Agka, gambar, angka Kemudian lagi Angka, gambar, gambar Kemudian gambar, angka, angka Kemudian gambar, angka, gambar Kemudian gambar, gambar, angka Dan yang terakhir adalah gambar, gambar, gambar NS-nya ada berapa? NS-nya ada 8 Kemudian NA-nya NA-nya yang paling sedikit 1 angka Paling sedikit 1 angka Berarti 2 angka boleh nggak? Boleh 3 angka boleh nggak? Boleh Berarti tadi ya, paling sedikit 1 angka Berarti 3 angka boleh Ini ada berapa angka? Ada 2 angka boleh Ada 2 angka boleh Paling sedikit 1 angka Nah, berarti 1 angka boleh dong? Boleh Ini 2 angka boleh 1 angka boleh 1 angka boleh Nah, kalau ketiganya gambar Berarti dia tidak termasuk Berarti ada berapa? Kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 Atau kita tulis lagi biar ngerti Angka-angka Angka-angka gambar Angka-gambar angka Angka-gambar gambar Gambar angka-angka Gambar angka-angka Gambar angka-gambar Dan gambar-gambar Angka ada 7 Jadi, peluang munculnya Paling sedikit 1 angka Itu berapa? Na per Ns Berarti 7 per 8 Ba-ba-an